Salam pertanian. Sahabatku, hari ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman bagaimana cara membuat COVID tanpa modal, tanpa mengeluarkan biaya. Nah, sahabat, inilah sabuk kelapa yang saya ambil tadi di warung ataupun di pasar karena tukang pasar juga ini merasa jadi sampah. Makanya saya ambil, saya minta saja langsung diberikan, sahabat. Ini adalah sabuk kelapa. Inilah bahan dasarnya yang kita akan jadikan kokopit. Langkah pertama yang kita lakukan karena ini berasal dari pasar maka mungkin ada nanti yang basah. Perlu kita melakukan penjemuran, sahabatku. Nah, sahabat, setelah sabuk kelapa tadi kita melakukan penjemuran saatnya kita melakukan pengerjaannya, sahabat. Ini, sahabat, sabuk kelapa yang sudah kita jemur tadi. Sekarang kita hanya menggunakan tangan saja untuk membuat kokopit ini, sahabat. Hanya menggunakan dua tangan saja. Ini kita tarik saja begini, sahabat. Kita tarik-tarik saja. Mengapa tadi kita melakukan penjemuran? Karena apabila sabuk kelapa ini kering, dia lebih enak pengerjaannya, sahabat. Kita menyobek-nyobeknya saja begini menggunakan tangan, sahabat. Kita sobek terus. Lihat, sahabat. Kokopitnya langsung terpisah. Kita kucat-kucat begini, sahabat. Seperti menyuci. Ini, sahabat. Kokopitnya langsung terpisah, sahabat. Jadi, begitu cara pembuatan kokopit, sahabat. Kita hanya melakukan kedua tangan kita. Krokopit ini sangat bagus untuk media tanam. Apalagi untuk media cangkokan. saya menggunakan kokopit ini untuk mencangkok. Kokopit ini akan saya campurkan sedikit tanah. Kemudian itulah yang saya gunakan untuk mencangkok tanaman saya, sahabat. Jadi, yang paling penting, sahabat, kokopit ini bisa kita dapatkan secara gratis hanya dengan mulut saja. Karena para penjual kelapa di pasar, sabut kelapa ini, mereka menganggapnya ini adalah sampah, sahabat. jadi nantinya juga mereka akan buang. Mereka akan buang ini, sabut ini, ataupun mereka bakar. Sehingga bagi penjual kelapa di pasar ataupun di warung, ini dianggap adalah sampah. Nah, untuk itu para kita pecinta tanaman, ini sangat berharga sekali bagi kita. Karena sabut kelapa ini sangat bagus untuk menyerap air. Apabila kita gunakan untuk media tanam, daya serap airnya bisa mencapai enam kali daripada tanah. Sehingga tanaman kita tidak gampang kering, sahabat. Perlu saya beritahuan kepada teman-teman, kita hanya bermodalkan ucapan saja, hanya bermodalkan mulut untuk mendapatkan kokopit gratis ini. Nantinya kita beritahukan kepada gang pasar supaya sabut kelapa ini dikumpulkannya. mereka juga senang sahabat mengumpulkan ini ketimbang jadi sampah di kios mereka. Jadi kita mintakan dikumpulkannya, kemudian nanti kita ambil sabut kelapa ini. Kan enak teman-teman sudah nyuruh, eh, sudah minta nyuruh lagi supaya dikumpulkan sabut kelapa ini. saya teruskan dulu pekerjaan saya sahabat. Kita hanya merobek-robeknya saja sahabat. Setelah kita merobek-robeknya kecil-kecil begini sahabat. Kemudian kita kucak begini sahabat. lihat sahabat. Lihat sahabat ini kupitnya. teman-teman 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 demikianlah sahabat Informasi ataupun berbagi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman Cara membuat kokopit dengan kedua tangan kita Begitu juga tanpa mengeluarkan biaya Kalau teman-teman ada waktu silahkan diperhatikan di rumah Mungkin ada waktu doang satu jam dua jam Kita bisa membuat kokopit sendiri untuk tanaman kita Akhir kata sobat yang budiman Saya ucapkan banyak terima kasih Salam pertanian